Intro Saya berada di Amsterdam dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu Nah sebelumnya istri saya akan terlebih dahulu menyampaikan sebuah insight yang hakiki esensial dari seorang ibu setelah itu saya akan membahasnya dalam program inspirasi 5 menit ini Ruth 3 ayat 1 berkata lalu Naomi berkata kepada menantunya Ruth, anakku tidak baik alangkah baiknya jika engkau mencari tempat perlindungan bagimu seorang ibu yang baik pasti menginginkan anaknya bahagia termasuk kepada menantunya menantu itu dalam bahasa Inggris son in law atau daughter in law jadi perlakukan anak menantu seperti anak sendiri maka anak-anak kita akan bahagia seorang ibu yang baik pasti menginginkan anaknya bahagia ibu yang baik hati seperti Naomi yang menginginkan bahwa Ruth mantunya itu bahagia apalagi anaknya nah saya sampaikan apa yang dilakukan istri saya sebagai seorang ibu dia ingin anak-anak kami bahagia bukan berarti memanjakannya tapi misalnya memilih jurusan sekolah gitu ya yang penting kamu bahagia nah apa yang kamu pilih karena kalau bahagia itu belajarnya mudah prestasinya maksimal untuk apa kita belajar yang menjadi impian orang tua tapi anak gak bahagia banyak anak-anak stres karena ibunya bukan baik tapi ambisius karena itu mari kita belajar para ibu menjadi ibu yang baik ketika ibu-ibu yang baik nanti anak-anaknya juga luar biasa dan tentu juga suaminya bahagia menikmati kehidupan membangun keluarga yang bahagia dengan mengawali dari kebaikan ada yang mengatakan bahwa suami itu kepala keluarga tapi yang membuat suasana itu adalah ibu karena itu ibu yang baik hati membuat keluarganya semuanya bisa menikmati kebahagiaan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Amsterdam untuk keluarga Indonesia bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati